Intro Sementara itu saudara asosiasi provinsi ASPROP PSSI Riau akan segera menggulirkan Liga 3 di Piala Soratin U17, U15, dan U13 yang akan diagendakan pelaksanaannya pada pekan keempat bulan September atau awal Oktober 2022 Kick-off Liga 3 akan dimulai pekan keempat September atau awal Oktober Ini rencana dari PSSI yang berkaitan dengan kompetisi Liga 3 PSSI Riau Berkesinambungan dengan itu, ASPROP PSSI Riau juga akan langsung memutarkan kompetisi Piala Soratin Berkesinambungan dengan itu, ASPROP PSSI Riau juga akan langsung memutarkan kompetisi Piala Soratin U17, U15, dan U13 ASPROP PSSI Riau ingin kompetisi ini lebih mempunyai nilai karena ASPROP saat ini memiliki beberapa konsep terhadap kompetisi tahun ini yang berkaitan dengan menjadikan sepak bola industri di Riau Dari jumlah tim yang mendaftar akan didapat nantinya skema kompetisi Apakah tiga tuan rumah atau dibagi menjadi empat zona di babak penyisihan grup sebelum kick-off ASPROP PSSI Riau menggelar workshop terkait dengan kesehatan, manajer meeting, dan BPJS tenaga kerja Selain itu, ASPROP PSSI Riau pada musim ini menambah persyaratan bagi klub peserta yakni harus mendaftarkan tim baik pemain maupun ofisial ke BPJS ketenaga kerjaan Tujuannya agar ada jaminan kesehatan Rencana persiapan berkaitan dengan pendaftaran Tiga Tiga, Tiga Tiga Rio, dan Tiga Piala Selatan 2017, 15, 13 Karena ada beberapa hal yang ingin kita siapkan baik kaitan dengan regulasi, pendaftaran yang juga mempunyai nanti tanggal 20, bulan ini sampai tanggal 29 Kita berharap juga kompetisi ini bisa berkenaan baik, jauh lebih kompetitif daripada tahun-tahun sebelumnya dan juga bisa mengakhirkan banyak pemain-pemain dari Riau sendiri bisa bermain di kompetisi profesional Ketua ASPROP PSSI Riau Edward Riansyah menyatakan bahwa ia tidak ingin membandingkan dengan pengurus lama tapi kita membuka ruang bagi kawan-kawan yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi Liga Tiga karena ASPROP saat ini membuka lebar dengan memperketat administrasi Karul Nas melaporkan